Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lor, apa kabar semua? Sekarang saya lagi ada di daerah Bandara Udara Juanda lor Di sebelah kanan itu pintu masuk Terminal 1 Bandara Udara Juanda Ini saya rencananya mau masuk ke Tol Juanda Nanti tujuannya mau ke Tolromo Kalisari di Gersik sana Sekalian ini mau tes pake phone holder baru yang kapan hari saya beli Phone holder yang ini saya tempelkan di kaca mobil depan lor Kalau belum tau bisa lihat di video saya yang sebelumnya Ini saya rekam pake kamera base Xiaomi Poco M4 Pro Ini pake settingan kameranya ultra wide lor Jadi mungkin nanti apa Di gambar itu keliatan holder nya Di sisi kanan layar kalian nanti Ya ini salah satu kelemahnya holder ini ya seperti itu Saya taunya baru kemarin saat ngetes itu Apa? Yang pertama kali nyoba itu Ternyata holder nya keliatan Kalau pake settingan ultra wide Cuman kalau pake settingan yang kamera utama Itu gak keliatan Jadi mungkin untuk video saya Yang nanti-nanti Yang belum terlanjur terekam ya Mungkin pake settingan kamera biasa Bukan yang ultra wide Cuman Itu kelemahannya Terus Kalau kelebihan nya itu Dibanding yang holder saya yang lama itu Ini lebih stabil kayaknya Gambarnya lebih mendingan Dibanding yang Holder saya yang saya tempel di Kaca spion tengah mobil Ya seperti ini hasil gambarnya lor Oh ya lor Dari Johandas ini ke Romo Kalisari Itu jaraknya kurang lebih sekitar 37 km an Mungkin nanti butuh waktu perjalanan di kisaran 40 menit Ini kondisinya siang hari lor Sambil menikmati kondisi lalu lintas Dan kondisi di sekitaran jalan tol yang Akan saya lewati Ini saya mau coba untuk membahas tentang Tips dan trik berkendara Biar aman dan nyaman Tips pertama Pastikan Duduk dengan benar dan nyaman Di kursi pengemudi Dengan sandaran kepala Dan bungkung dalam posisi yang tepat lor Biar nyaman saat berkendara Duduk kalau terlalu dekat dengan Setir mobil atau kemudi Itu bisa membuat tangan Terasa kaku Dan sulit untuk mengendalikan mobil lor Jadi ya Sesuaikanlah dengan Postur tubuh kita Senyaman mungkin Tips kedua Pastikan Apa ya Kaca sepionnya itu Berfungsi dengan benar Dan apa ya Sehingga kita itu Bisa melihat dengan jelas lah Kendaraan di Samping kiri kanan kita Jangan hanya Mengandalkan kaca sepion Tengah lor Jadi Kita Apa Pastikan juga Menggunakan Kaca sepion Di samping Untuk melihat Kendaraan Di Sekitar kita Tips ketiga Pastikan Sapu pengaman itu Terpasang dengan benar Sampai bunyi klik Gitu loh Terus rapat Di dada Sama di pinggang Sehingga Apa Dapat melindungi kita Kalau sampai Nalu bila terjadi Apa Hal-hal yang tidak kita inginkan Nalu Tips keempat Itu Pastikan untuk Selalu jaga jarak Yang aman lah Dengan kendaraan Di depan kita Sehingga itu Kita Masih memiliki Waktu yang cukup Untuk Bereaksi Bereaksi Jika Kendaraan Di depan Atau terjadi Sesuatu di depan Jadi kita itu Masih bisa Melakukan Pengariman itu Dengan Baik Tidak sampai Terjadi Tabrakan Atau bisa Tindah Jalur itu Masih memungkinkan Tips kelima Pastikan Nyalakan lampu Mobil Dengan benar Terutama Saat Malam hari Atau Di daerah Yang gelap Saat hujan Juga Kadang perlu Menyalakan Mobil Soalnya Kadang Kita itu Tidak Tidak terlihat Karena pandangan Kita terbatas Karena kaca Mobil kan Kena air hujan Itu Sehingga Kendaraan lain Itu bisa Melihat mobil Kita Biar lebih aman Terus Pastikan Lampu Rim Itu Dalam Kondisi Normal Bisa Menyala Jadi Saat kita Menginjak Rim Agar Kendaraan Di belakang Kita itu Bisa Melihat Bahwa Kita itu Akan Berhenti Atau Kondisi Jalan Di depan Itu Sedang Terjadi Berlambatan Gitu Gak Sampai Kendaraan Di belakang Itu Rim Mendadak Jadi Sudah Ancang Agak Jauh Karena Melihat Kita Melakukan Pengereman Mereka Juga Melakukan Pengereman Soalnya Gak Gak Jarang Atau Sering Saya Lihat Itu Ada Mobil Yang Kadang Lampu Rimnya Itu Kadang Cuma Nyala Satu Atau Kadang Gak Nyala Tiba Tiba Berhenti Itu Kan Bahaya Kalau Sampai Apa Ditabrak Dari Belakang Soalnya Kan Kalau Yang Dari Belakang Kondisi Kecepatan Tinggi Kan Kadang Gak Memungkinkan Untuk Melakukan Pengereman Gitu Yang Ke Enam Saat Apa Kita Berkendara Di Dalam Kota Itu Sebaiknya Mengurangi Kecepatan Terus Selalu Waspada Apalagi Kan Kadang Banyak Pejalan Kaki Terus Pengendara Sepeda Motor Atau Kendaraan Yang Lainnya Di Sekitar Kita Jangan Jangan Lupa Juga Untuk Selalu Memberi Prioritas Kepada Pejalan Kaki Saat Kita Ada Di Persimpangan Atau Perlintasan Gitu Lor Selanjutnya Yang Ketujuh Itu Kalau Bisa Hindari Untuk Penggunaan Ponsel Saat Bergendara Soalnya Berbahaya Jangan Pernah Apa Menggunakan Ponsel Saat Mengemudi Karena Itu Apa Ya Mengalihkan Perhatian Kita Pandangan Kita Itu Peralihkan Dari Jalanan Di Depan Kita Itu Kan Rawan Sekali Terjadi Kecelakaan Yang Kedelapan Atau Yang Selanjutnya Jangan Mengumul Apa Jangan Mengemudi Saat Apa Ya Kita Itu Lagi Lelah Atau Ngantuk Karena Itu Kan Mengurangi Kemampuan Dan Konsentrasi Kita Dalam Mengemudi Itu Kan Juga Rawan Kecelakaan Jadi Istirahat Yang Cukup Terus Posisi Tubuh Kalau Bisa Yang Prima Saat Sebelum Bergendara Yang Terakhir Pastikan Untuk Selalu Memperhatikan Kondisi Cuaca Dan Menyesuaikan Kecepatan Dengan Kondisi Jalan Yang Basah Atau Licin Terus Salah Rusak Jalannya Juga Itu Loh Jangan Lupa Untuk Selalu Memeriksa Kondisi Ban Mobil Sebelum Bergendara Jadi Pastikan Ban Itu Memiliki Tekanan Angin Yang Cukup Itu Tadi Adalah Beberapa Tip dan Triks Mengemudi Mobil Yang Perlu Kita Perhatikan Loh Kalau Misalkan Kalian Punya Tips Yang Lain Bisa Kasih Tambahan Di Kolom Komentar Ingat Ingat Untuk Selalu Menjaga Keselamatan Jalnya Sangat Penting Sangat Bergendara Oh Ya Ini Tambahan Lainnya Itu Pastikan Untuk Selalu Mengikuti Aturan Dan Rambu Rambu Lalu Lintas Saat Berada Di Jalan Raya Lor Yang Tambahan Lainnya Lagi Selalu Gunakan Ini Lampu Sain Saat Mau Belok Atau Pindah Jalur Jangan Nyalahin Sain Kiri Belok Kanan Atau Sain Kanan Belok Kiri Yang Seperti Mbak Mbak Itu Bahaya Soalnya Hal Ini Memberikan Tanda Pada Pengendara Lain Di Sekitar Kita Dan Otomatis Bisa Membantu Mengindari Kecelakaan Tambahan Selanjutnya Ini Pastikan Selalu Mengikuti Batas Kecepatan Yang Berlaku Terus Selalu Menyesuaikan Kecepatan Kita Dengan Kondisi Jalan Yang Sedang Kita Lalui Indari Indari Mengemudi Mengemudi Terlalu Cepat Atau Terlalu Lampat Karena Itu Juga Bahaya Bagi Mengemudi Lain Di Sekitar Kita Selanjutnya Perhatikan Kondisi Kendaraan Kita Sebelum Berkendara Pastikan Dalam Kondisi Yang Baik Dan Aman Sebelum Dipakai Di Jalan Raya Periksa Rim Ban Lampu Dan Semua Sistem Kendaraan Yang Penting Dan Perlu Kita Perhatikan Terakhir Indari Mengemudi Saat Lagi Stres Atau Sedang Keadaan Emosi Soalnya Kadang Gerusak Gerusuk Kalau Lagi Stres Jadi Kita Lagi Merasa Tegang Atau Kesal Sebaiknya Istirahat Sebelum Lanjutkan Perjalanan Itu Bisa Bantu Kita Tetap Tenang Dan Fokus Saat Berkendara Kalau Sudah Istirahat Sebentar Minum Atau Apa Itu Tadi Beberapa Tips Dan Triks Mengemudi Mobil Dari Saya Selalu Ingat Bahwa Keselamatan Adalah Hal Yang Paling Penting Jadi Pastikan Selalu Mengikuti Aturan Dan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan Raya Semoga Video Ini Bermanfaat Lor Kalaupun Tidak Mudah-mudahan Sedikit Bisa Menjadi Hiburan Menghibur Oh ya Video Ini Akan Lanjut Nanti Sampai Pintu Keluar Tolromo Kalisari Gersik Sana Jadi Kalau Mau Tahu Perjalanannya Tonton Sampai Selesai Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Untuk Bantu Subscribe Like Dan Comment Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai My own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just get buying everything See you in the next life Hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days I'm kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard Or live at my pace? You're only young once Yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life Is doing lots of cocaine Wait no It's living with no shame Wait no It's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay Well I just wanna be happy How'd I get there? Hmm Glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work Others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut It can show you what you want Living life Every day Late at night Not okay All I want and I pray All I need are some better days Yeah All I need are some better days Cause all I want and I pray I believe in the better days Living life Every day Late at night Not okay All I want and I pray All I need are some better days Yeah All I need are some better days As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me Well then baby have a taste All the highs and the lows No you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay 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 Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!